Intro Hai hai lovers of God shalom Senang dapat menjumpai para lovers of God lagi Untuk kita bisa bersama-sama belajar akan firmannya Dalam seri renungan buah-buah dalam Alkitab episode kali ini Berjudul belajar dari buah badan Guys jika kita pelajari di Alkitab Kita akan temukan kata pohon dan buah badan Mungkin terdengar aneh bukan di telinga Anda Tetapi tahukah Anda guys Kalau buah badan ini dalam bahasa Inggrisnya disebut buah almon Iya buah atau biji almon Nah terdengar familiar kan di telinga Anda bukan? Pohon badan adalah pohon yang banyak dapat kita jumpai Di pegunungan di timur tengah guys Khususnya di Libanon Utara, Hebron, Yordania sebelah timur dan Mesir Tak ketinggalan Israel tentunya Pohon badan mampu tumbuh 6 meter tingginya Selalu berbunga pada bulan-bulan Januari dan Februari Yang merupakan pohon yang pertama berbunga pada musim semi Dan bunganya berwarna putih guys Karena tertulis di Alkitab Mari kita pelajari apa dan bagaimana pohon dan buah badan itu Serta makna rohaninya bagi kita Untuk itu stay tune sampai akhir guys Berikut ini beberapa pelajaran dari pohon dan buah badan guys Yang pertama Pohon badan merupakan pohon yang pertama berbunga di musim semi Musim semi adalah musim yang disukai semua orang Setelah habis musim dingin Apa maksudnya? Maksudnya Tuhan mau agar kita lebih dahulu Memulai sesuatu yang baik Jangan menunggu orang lain berbuat Baru kita ikut berbuat Roma 12 ayat yang ke 18 sudah tercatat guys Sedapat dapatnya Kalau hal itu bergantung padamu Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang Hidup dalam perdamaian adalah hal yang disukai semua orang Karenanya kita sebagai anak Tuhan harus menjadi pelopor dalam melakukannya Menjadi pelopor dalam perdamaian dengan semua orang Tercatat pula dalam Roma 12 ayat yang ke 10 Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara Dan saling mendahului dalam memberi hormat Semua orang senang merasa dihormati guys Nah kita sebagai anak Tuhan harus menjadi pelopor Saling menghormati juga Kita harus menjadi pelopor untuk kita Lebih dulu menghormati orang lain Ketimbang kita mencari hormat dari orang lain Hal yang kedua guys Yang kita bisa pelajari dari pohon dan buah badam Bunga dan daging buah badam sama-sama berwarna putih Artinya kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan Luar dan dalam harus sama Sama-sama putih Matius 23 ayat yang ke 27 Tuhan Yesus menegur para ahli taurat dan orang parisi Matius 23 ayat 27 berkata Celakalah kamu Hai ahli-ahli taurat dan orang-orang parisi Hai kamu orang-orang munafik Sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih Yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya Tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang Dan pelbagai jenis kotoran Jadi guys lewat pohon dan buah badam Tuhan mau agar kita belajar Untuk menampilkan Yang di dalam sama seperti yang di luar Kalau yang di luarnya putih Maka di dalam harus sama juga putih adanya Yang ketiga guys Kalau kita pelajari ternyata kita akan dapati Ada dua jenis buah badam Yang pertama yang rasanya manis Dan yang kedua yang rasanya pahit Yang manis itu digunakan sebagai pencuci mulut Yang pahit itu diperas dan diambil minyaknya Amsal 16 ayat yang ke-24 berkata Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu Manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang Tuhan mau guys agar perkataan manis selalu ada dalam mulut kita Apapun keadaannya kita dapat berkata-kata manis Kepada orang-orang sekitar kita Akan tetapi ketika keadaan pahit menimpa kita Itulah saatnya Tuhan sedang mengeluarkan minyak dari dalam kita Supaya minyak kita menjadi berkat buat orang lain Minyak itu sangat diperlukan bagi manusia untuk melakukan aktivitasnya Ketika buah badam yang pahit itu diperas dan menghasilkan minyak Minyaknya menjadi berkat bagi orang sekitarnya Itu berbicara Tuhan izinkan peristiwa pahit yang kita alami Supaya kita menjadi berkat bagi orang lain Hal yang keempat guys Kalau kita pelajari Alkitab kita terdapat kisah Dimana Korah dan beberapa orang Israel Mempertanyakan tentang pemilihan Harun sebagai imam waktu itu Tuhan mempergunakan buah badam untuk menegaskan pemilihannya Atas Harun sebagai imam besar saat itu Ini tercatat dalam bilangan 17 ayat yang ke-8 Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu Maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi Telah bertunas mengeluarkan kuntum Mengembangkan bunga dan berbuahkan buah badam Bukankah kita sebagai orang percaya guys Sadar atau tidak sadar Tuhan sudah angkat kita menjadi imamnya Dimana kita ketahui itu Wahyu 1 ayat yang ke-6 bagian A berkata Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan Menjadi imam-imam bagi Allah Bapaknya Kalimat yang sama diulangi lagi dalam Wahyu 5 ayat yang ke-10 bagian A Disitu berkata Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan Dan menjadi imam-imam bagi Allah kita Lalu apa sih maksud Tuhan Tuhan memilih kita menjadi imamnya Mari kita pelajari dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 Yang berkata Tetapi kamu lah bangsa yang terpilih Imamat yang rajani bangsa yang kudus Umat kepunyaan Allah sendiri Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan Kepada terangnya yang ajaib Jadi untuk apa Tuhan pilih kita menjadi imamnya Yang pertama Tuhan tujuannya adalah memberitakan perbuatan yang besar Dengan Tuhan mengangkat kita menjadi imamnya Tuhan mau agar kita memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar Perbuatan-perbuatan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita Kita menyaksikan itu bagi orang-orang di sekitar kita Mulut kita menjadi saksi bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hidup Tuhan yang besar Tuhan yang benar Tuhan yang perkasa Yang senantiasa lebih besar dari masalah kita Yang kedua tujuan yang kedua kenapa Tuhan angkat kita menjadi imamnya Adalah agar kita menjadi perantara antara manusia dan Tuhan Dari mana kita tahu guys Pohon badam dalam bahasa Ibrani itu menggunakan kata syaket Apa artinya? Syaket punya arti melihat atau berjaga-jaga Jadi maksud Tuhan adalah agar kita sebagai penjaga yang senantiasa berjaga-jaga dan berdoa bagi sekitar kita Bukankah itu artinya kita melakukan fungsi kita sebagai imam bagi orang-orang sekitar kita Syaket berjaga-jaga melihat kita senantiasa berjaga-jaga dan berdoa bagi keadaan sekitar kita So guys semoga kita banyak belajar dari pohon dan buah badam kali ini Agar kita menjadi anak Tuhan yang senantiasa boleh melakukan kehendaknya dan menyenangkan hatinya Episode berikutnya kita masih membahas seri renungan buah-buah dalam Alkitab So pastikan Anda lovers of God untuk tidak melewatkannya Stay tune di channel ini untuk kita sama-sama boleh belajar dari firmannya See you next episode guys Tuhan Yesus memberkati kita semua God bless you dan ini manaku Tuhan Yesus memberkati kita semua